Untuk warna terbarunya seperti ini ya teman-teman Kelihatannya biasa-biasa saja Tetapi saat terkena cahaya Warnanya langsung menyala Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fajir Custom Pen Oke teman-teman Di kesempatan kali ini Saya akan mencoba warna terbaru Produk dari D-Tone Premium Yaitu Laser Red Kodenya XP9405 3 bintang Untuk medianya Disini sudah saya siapkan Dan juga sudah selesai Saya cat dasar Ataupun cat epoksi ya teman-teman Nah untuk yang selanjutnya Disini akan saya dasari Menggunakan warna hitam Karena untuk warna laser red ini Menggunakan dasaran warna hitam ya teman-teman Untuk hitamnya disini Saya pakai 9109 Jika proses pengecatan warna hitamnya ini sudah selesai Sudah cukup merata Kemudian kita keringkan sampai cat hitamnya ini benar-benar kering ya teman-teman Jika dipastikan cat hitamnya ini sudah benar-benar kering Kemudian untuk proses yang selanjutnya Kita semprotkan warna intinya Yaitu warna laser red XP9405 3 bintang Jika proses pengecatan warna laser red ini sudah selesai Sudah cukup merata Kemudian kita keringkan terlebih dahulu Sampai catnya ini dipastikan sudah benar-benar kering Jika dipastikan sudah benar-benar kering Baru bisa lanjut untuk proses pengaklirannya Untuk proses pengakliran Disini saya menggunakan clear plus activator 9128 Untuk melakukan proses pengakliran ini Catnya harus dipastikan benar-benar sudah kering ya teman-teman Jika catnya belum terlalu kering Kita paksakan untuk dilakukan proses pengakliran Maka akibatnya cat bisa keriting Dan hasil clear cutnya bisa ngedrop Ataupun tidak bisa glowing Untuk proses pengakliran ini Bisa dilakukan 3-5 lapisan Untuk setiap lapisan Jedah waktunya 10-15 menitan Oke teman-teman Untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini Warna laser net Setelah selesai kita lakukan proses finishing Ataupun proses pengakliran Untuk penampakannya Ini di luar ruangan ya teman-teman Hasilnya seperti ini Jika kita lihat di bawah teri matahari Seperti ini penampakannya Dan saat warna laser net ini Kita lihat di dalam ruangan Atau saat terkena cahaya lampu Hasilnya seperti ini ya teman-teman Sebenarnya ini kalau kita lihat secara langsung Bagian yang terkena cahaya Ini warna metalik merahnya ini Sangat tajam sekali ya teman-teman Tapi karena di kamera Kameranya tidak terlalu mendukung Jadi partikel ataupun warna metalik merahnya Tidak begitu kelihatan Oke Buat teman-teman pemula Ataupun teman-teman yang baru belajar Jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan tombol loncengnya Yang tujuannya apa Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan Apabila saya upload video-video terbaru Karena di channel ini Saya akan terus berbagi Trik-trik dasar di seputaran pengecatan Yang saya khususkan Buat teman-teman pemula Oke cukup sekian dari saya Fajar Custom Pen Semoga video ini bisa bermanfaat Salam sukses selalu Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!